Hari ini pemirsa diprediksi sebagai puncak arus balik kendaraan dari kawasan puncak sementara 140 ribu kendaraan dari arah timur diprediksi akan melintasi getol Cikampek utama pada momen puncak arus balik libur tahun baru 2024. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Diandra Mukni langsung dari Simpang Gadok. Kita akan melihat di Simpang Gadok, Diandra bagaimana situasi arus soal lintas di kawasan puncak siang ini? Apakah sudah diterapkan rekaya selalu lintas? Halo selamat siang Maria dan juga pemirsa saat ini arus lalu lintas di kawasan Simpang Gadok terpantah orang melancar namun mayoritas kendaraan yang melintas ini adalah kendaraan yang ingin mengarah balik menuju ke Jakarta atau ke daerahnya masing-masing. Dan saat ini saya akan mencarai kasat lantas Polres Bogor yaitu AKP Rizki Buntama untuk mengetahui bagaimana kondisi lalu lintas di sepanjang jalur wisata puncak ini. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak. Pak boleh berbincang sedikit soal kondisi lalu lintas pada siang hari ini di jalur wisata puncak sendiri hingga siang ini seperti apa? Baik untuk kondisi saat ini sampai siang ini kita laksanakan rekaya selalu lintas yaitu satu arah ke bawah, satu arah menuju Jakarta di mana kita memprioritaskan bagi para wisatawan yang ingin kembali ke rumah setelah tadi malam telah melaksanakan perayaan malam tahun baru. Kemudian untuk kondisi yang sudah naik dari tadi pagi sampai dengan siang ini sudah berjumlah 16 ribu kendaraan. tetapi yang turun dari arah puncak menuju Jakarta sudah sampai dengan 21 ribu kendaraan. Berarti untuk saat ini diterapkan sistem satu arah menuju ke Jakarta semua. Lalu untuk kendaraan yang mengarah ke kawasan puncak ini bisa lewat mana? Baik yang untuk kendaraan para wisatawan ataupun warga yang ingin naik ke arah puncak bisa melalui arah Ciawi menggunakan jalur-jalur alternatif yang sudah ada di daerah puncak ini. Baik lalu saat ini kan juga tentunya dari pihak kepolisian ini terus memastikan bahwa arus balik ini berjalan dengan aman dan juga lancar. Dari pihak Polres Bogor sendiri ini langkah-langkahnya antisipasi terkait dengan penumpukan kendaraan itu seperti apa? Lalu juga berapa personil gabungan yang diturunkan? Baik untuk langkah-langkah yang kita ambil memang sudah dari awal operasi ini berjalan Sekarang kami sudah menaruh menggelar anggota di setiap titik-titik hambat agar tidak terjadi tersendatan, persendatan. Kemudian untuk total gabungan anggota yang berada di puncak ini sekitar 450 personil. 450 personil ini disebar di beberapa titik. Lalu kan ada beberapa potensi gangguan terutama di jalur-jalur wisata seperti ini. Itu antisipasinya yang di titik-titik yang rawan ini di mana saja sih Pak? Baik untuk titik-titik rawan itu memang ada beberapa titik seperti di Gunung Mas, kemudian di Simpang Safari, Simpang Mega Mendung, kemudian Pasir Muncang. Baik, jadi di titik-titik situ memang ditempatkan beberapa personil yang dihususkan apa bagaimana? Baik, untuk di titik-titik tersebut memang setiap titik kita gelar semua personil, cuma memang di titik-titik tersebut yang menjadi hambatan prioritas kita memang vertebal anggotanya lebih banyak di sana. Oke, lalu kan saat ini sedang diperlakukan yaitu sistem satu arah. Jadi untuk ganjil genap ini ditiadakan sementara dan sistem one way-nya akan diperlakukan sampai pukul berapa kira-kira Pak? Baik, untuk one way, arah dari puncak menurut Jakarta, sifatnya situasional di mana kita lihat arus kendaraan yang mau turun saat ini masih cukup deras, jadi kami tetap masih berlakukan satu arah ke bawah, kemudian nanti bila mana arus bisa dianggap landai, kami akan berlakukan kembali penormalan dua arah. Baik, mungkin ada himbawan untuk masyarakat nih Pak, kan yang saat ini sedang berjalan atau mengarah balik ke Jakarta maupun juga yang ingin menuju ke kawasan puncak ini, apa himbawan dari kepolisian? Baik, himbawan lalu lintas di mana tetap cek kondisi kendaraan, kondisi fisik, bila mana memang masih lelah ataupun masih kurang fit, silakan berobat di apotik-apotik ataupun rumah sakit yang ada di puncak, kemudian tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas, arahan dari petugas di lapangan agar selamat, lancar sampai kembali ke rumah masing-masing. Baik, terakhir nih Pak, kan untuk operasi lilin ini akan diselenggarakan sampai esok yaitu di tanggal 2 Januari 2024, empat itu terakhir. Nah untuk besok rencananya itu akan diberlakukan rekayasa lalu lintasnya apakah ganjil genap saja atau seperti apa? Baik, untuk rekayasa lalu lintas untuk esok hari tetap selama operasi akan dilaksanakan ganjil genap, kemudian untuk rekayasa lalu lintas baik satu arah ke bawah maupun satu arah naik ke atas itu melihat nanti situasional keadaan besok Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Rizky atas waktunya. Pemirsa itu tadi wawancara saya dengan Kasat Lantas Polres Bogor terkait dengan kondisi lalu lintas pada hari ini, dimana tadi disampaikan bahwa memang untuk hari ini sedang dilaksanakan yaitu rekayasa lalu lintas sistem satu arah menuju ke Jakarta, jadi memang mayoritas yang kendaraan yang mengarah balik ini lebih banyak yaitu hampir 20 ribu kendaraan dan diharapkan atau dihimbau warga yang ingin menuju ke kawasan puncak ini untuk menggunakan jalur-jalur alternatif. Demikian mari yang dapat saya sampaikan kembali ke Anda di studio. Baik, dari puncak bersama Dian Rizky. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.